Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di area d31 media Oke berjadi pada video kali ini saya pengen bahas hasil lengkap tes MotoGP di sirkuit Riccardo Turma Valencia 2023 lebih tepatnya hari Selasa kemarin 28 November Oke udah selesai dan udah selesai mungkin kalian jangan berpikir kalau konten ini adalah konten highlights yang dimana kalian menonton aksi-aksi motor MotoGP ketika tes di sirkuit Valencia 0 kalau kalian penonton seperti itu langsung aja ke nonton ke channel MotoGP ya di sana ada di Youtubenya highlights highlights nya aksi-aksi dari pembalap MotoGP yang pindah pabrikan dan sangat disorot seperti Mark Marquez yang pindah ke Gresini MotoGP lalu juga ada Pedro Acosta Sang Ruki 2024 yang menggunakan nomor 31 nomor yang sangat bagus itu dipilihnya sebenarnya RGD 31 media terus juga ada Alec Rins yang gaya mahal dan juga ada Luca Marini yang pergi dari zona nyaman dari Ducati mengendari Honda RC213V yang sangat buat saya itu kayak keberanian yang mantap dan patut diacungi jempolnya sebenarnya sih Luca Marini adalah sosok yang sangat-sangat bagus buat Honda karena menurut beberapa sumber Luca Marini adalah pembalap yang sangat sensitif dan memiliki pendapat yang sangat detail banget ketika mengendari motor dan itu dibutuhkan banget oleh Honda agar mereka bisa mengembangkan motor jauh lebih cepat lagi jauh lebih kencang lagi kembali ke habitannya sebagai motor juara MotoGP lalu juga ada pembalap lainnya seperti Franky Morbidelli yang ke Pramag Ducati lalu ya banyaklah Juan Jarko yang ke Honda LCR dan lain-lainnya ya kita akan bahas hasil lengkapnya aja karena saya juga nggak mungkin bertele-tele karena lama banget ya kan berapa jam sih dari jam 4 sore sampai jam 11 malam itu dilaksanakan tes MotoGP di sirkuit Valencia namun tahun ini akan menarik banget karena banyak pembalap yang pindah pabrikan termasuk sang juara dunia yaitu Mark Marquez dari Honda yang bertahun-tahun di Honda dari tahun 2013 2024 dia mulai lembaran baru ke Ducati begini aja hasil lengkapnya dan Maverick finalis dengan Aprilia dari Spanyol menjadi yang tercepat dengan lap time 1 menit 29 detik 253 dia menghabiskan totalnya 86 lap dan di posisi 2 ada Brad Binder dengan KTM di posisi 3 ada Marco Bezesi di 4 ada Mark Marquez dengan lap time 1 menit 29 detik 424 Marquez hanya menghabiskan totalnya 49 lap aja bisa kita katakan cukup sedikit dibandingkan pembalap-pembalap lainnya yang baru pindah pabrikan ya kalau Maverick finalis ya udah tahu lah ya dia ini sejak di MotoGP kan sang juaranya tes pramusim ya kalau ada pialanya woleh Maverick finalis ini dikasih piala juara tes pramusim lalu Daryl Fernandes di posisi kelima dengan Aprilia di posisi 6 ada Alec Marquez adik dari Mark Marquez di 7 ada Dijia ya Dijia juga bagus dengan tim dari Valentino Rossi ini ya Pertamina Enduro ya oke di posisi 8 ada Nia Bastian ini di sendan ada Jake Miller di sebuah ada Luka Marini ya Luka Marini mencetak lap time 1 menit 29 detik 956 Luka Marini menghabiskan totalnya 72 lap ya bagus juga gapnya hanya 0,703 second dengan Maverick finalis ya Luka Marini sepertinya adaptasinya cukup bagus ya dengan Honda RC 213 Vc seperti 2024 akan memantau Luka Marini juga dan karena menurut saya dia sangat berani pindah ke Repsol Honda Teen di posisi 11 ada sang juara MotoGP 2023 Francesco Bagnaya di posisi 12 Fabio Quartararo 13 Johan Mir 14 Agusto Fernandes 15 Martin 16 ada Morbidelli 17 Johan Jarko 18 sang Rookie 2024 yaitu Pedro Acosta 19 ada Alec Rins dengan Yamaha 20 Carl Tarotro 21 Punggolok Jepang Nakagami 22 Alex X Bargaro 23 Lorenzo Salvadori oke jadi totalnya 23 pembalap yang mengikuti tes di sirkuit Valencia di 28 November 2023 menurut kalian seperti apa kalau menurut saya pribadi akan sangat seru 2024 MotoGP karena banyak pembalap yang pindah pin pindah pabrikan dan kita akan tidak terlalu bosan seperti tahun-tahun sebelumnya Oke mungkin video singkat aja video santai-santai kalau kalian pengen nontonnya bagaimana aksinya tonton langsung ke YouTube-nya MotoGP ataupun Dispo TV Indonesia ataupun Spot TV ya di sana ada haletnya sudah di upload di sini mampu kan hal-hal demikian atau kalian nggak perlu nonton ke channel-channel re-upload sehat-sehat lebut kalian semua jangan lupa makan dan jangan lupa berdoa akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye selamat menikmati